Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini ada 4 model pilihan brownies 4 telur yang super mantap Yang super lembut banget Kalau teman-teman penasaran jangan di skip Tonton sampai habis Untuk pilihan model yang pertama Bahan-bahannya ada DCC atau dark cooking coklat atau coklat batangan Sekitar 65-70 gram Kemudian ada minyak goreng atau minyak sayur sekitar 125-130 ml Lanjut ada gula pasir sekitar 140-150 gram Kemudian ada tepung terigu sekitar 85-90 gram Lanjut ada 4 butir telur ayam Selanjutnya ada vanilla bubuk secukupnya Kemudian ada baking powder secukupnya Kemudian ada emulsifier SP nya nanti kita pakai secukupnya Kemudian ada bubuk coklat sekitar 35-40 gram Teman-teman saya pakai Koko Van Houten Kemudian ada garam secukupnya Karena saya pakai coklat yang mudah seperti ini Kemudian kita akan timbang sesuai kebutuhan yang kita pakai Kita cairkan menggunakan air panas ya teman-teman Atau boleh langsung di atas kompor Dan biarkan sampai DCC nya mencair Terima kasih telah menonton! Setelah sudah mencair seperti ini Kemudian kita sisihkan sampai dingin atau di sebuah ruang ya teman-teman Selanjutnya campurkan semua bahan keringnya Kemudian campurkan semua bahan keringnya Ada tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, dan vanilla bubuk Untuk baking powder ataupun vanilla bubuknya Kalaupun tidak punya ataupun tidak suka Boleh di skip juga ya teman-teman Untuk wadah mixnya Masukkan pabuti telur ayam, gula pasir, dan emulsifier SP ya teman-teman Oh ya teman-teman untuk SP nya Kalaupun tidak punya Boleh menggantinya dengan TBM ataupun ovalet Lanjut di mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih berjajak mengembang Atau kira-kira sekitar 5-7 menit ya teman-teman Sampai putih berjajak mengembang Yang sudah mengembang seperti ini Kemudian kita sisikan Lalu kita ambil di cici yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman Lalu kita campurkan dengan minyak goreng Selanjutnya sediakan adonannya tadi Kemudian kita masukkan secara bertahap Menggunakan ayak bahan kering tadi Yang sudah dicampurkan ya teman-teman Mix kembali dengan kecepatan londa Sebentar saja Jangan lupa tambahkan sejubut garam Selanjutnya masukkan di cici yang sudah dicairkan tadi Oh ya teman-teman Kalaupun tidak punya minyak Boleh menggunakan margarin Dan kalaupun tidak punya keduanya Boleh menggantinya dengan butter ataupun mentega Setelah adonannya merata Sediakan loyangnya Kemudian tuangkan adonannya Lanjut dikukus dengan menggunakan Api sedang cenderung kecil ya teman-teman Dan tutupannya Jangan lupa ditutup pakai sarbet Agar uap airnya tidak jatuh ke dalam brownies Setelah sudah matang Kemudian keluarkan dari kukusannya Lalu dikasih topping keju dan misi series ya teman-teman Atau boleh juga menggunakan topping yang lain Tergantung selera masing-masing Sebelum pakai topping Jangan lupa diolesi dulu dengan buttercream ya teman-teman Gimana teman-teman Gampang dan simple banget kan Cara bikin dan bahan-bahannya Pokoknya gak nyesel deh Kalau bikin seperti ini ya teman-teman Karena lambut banget Oke semoga bermanfaat Dan selamat mencoba resepnya Oke lanjut dengan model pilihan yang kedua ya teman-teman Untuk bahan-bahannya kurang lebih sama seperti Bolu kukus sebelumnya ya teman-teman Yang pertama disini ada 4 butir telur ayam Selanjutnya disini ada Tepung terigu sekitar 130 gram Saya pakai prosedang segitiga biru Kemudian ada gula pasir Disini saya pakai juga sekitar Sekitar 130-135 gram ya teman-teman Atau sekitar 9-10 sendok makan Selanjutnya ada DL cooking coklat atau DCC Sekitar 40-45 gram ya teman-teman Saya pakai kolata Selanjutnya ada coklat bubuk Disini saya pakai sekitar 2 sendok makan Atau kira-kira sekitar 25 gram ya teman-teman Saya pakai cocoa fan hotel Dan untuk tambahannya Teman-teman boleh di skip juga ya Disini saya pakai fiber cream Sekitar 1-2 sendok makan Kemudian ada garam secukupnya Selanjutnya ada bubuk vanila secukupnya juga Kemudian disini saya pakai emulsifiernya Sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman Kalau tidak punya Boleh menggantinya dengan ovalet atau TBM Selanjutnya untuk pelapisnya Saya pakai susuk ental manis coklat Seperti ini ya teman-teman Dan yang terakhir disini Saya pakai margarine blue bean cake and cookies Seperti ini ya teman-teman Nanti kita pakai sekitar 115 gram Yang pertama-tama kita lakukan Kita cairkan DCJ dengan margarinnya Masukkan DCJ nya Panaskan DCJ nya Sampai benar-benar mencair ya teman-teman Dan setelah sudah mencair seperti ini Kita sisihkan sampai dingin ya teman-teman Selanjutnya kita buat adonannya Sediakan wadah mix Lalu kita masukkan 4 butir telur ayamnya Kemudian kita masukkan gula pasirnya Lalu kita masukkan emulsifiernya Sekitar 1 sendok teh saja Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu Pelan-pelan menggunakan kecepatan maksimal Sampai putih berjejak mengambang ya teman-teman Dan kalau sudah kental berjejak seperti ini Kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya Yang pertama masukkan fiber creamnya Kemudian kita masukkan tepung terigunya Selanjutnya kita masukkan bubuk coklatnya Masukkan garam secukupnya Dan yang terakhir kita masukkan vanila bubuknya Kemudian kita akan mixer kembali Dengan kecepatan 1 atau kecepatan minimal saja Sampai tercampur merata Sebentar saja Selanjutnya kita masukkan DCC dan margarin yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman Ini kita masukkan Dalam keadaan sudah benar-benar di suhu ruang ya teman-teman Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman Aduk-aduk pelan-pelan saja Dengan metode aduk terbalik seperti ini ya Setelah sudah tercampur merata Kita ambil adonannya untuk pelapisnya ya teman-teman Sekitar 2-3 sendok saja ya Tergantung selera teman-teman saja Kalau ingin pelapisnya tipis berarti sedikit saja Kalau ingin lebih tebal seperti saya Bisa sampai 3 sendok makan ya teman-teman Selanjutnya kita sediakan loyangnya Ini ukuran sekitar 24 x 10 x 10 cm ya teman-teman Loyangnya ini saya konolesi dengan minyak sedikit saja ya teman-teman Sampai ke seluruh permukaannya Kemudian kita akan timpak atau tempak lagi Dengan backing paper di atasnya Kemudian adonannya kita akan bagi 2 ya teman-teman Ini beratnya sekitar 650-an Kalau kita bagi 2 menjadi 320 lebih ya teman-teman Salah satu adonan yang sudah kita bagi 2 tadi Kita tuangkan ke dalam loyangnya Kemudian kita hantak-hantakan seperti ini agar merata ya teman-teman Dan sebelum kita kukus jangan lupa airnya dipanaskan sampai mendidih ya teman-teman Setelah sudah mendidih seperti ini kita masukkan adonannya tadi Selanjutnya kita akan kukus sekitar 10 menit ya teman-teman Jangan lupa ini tutupannya kita pakai kain atau serbet ya Agar uapnya tidak jatuh ke dalam adonannya Sambil menunggu kuenya matang Kita ambil adonan yang kita pisahkan tadi ya teman-teman Kita tuangkan 1 bungkus susu kental manis coklat seperti ini ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah adonan yang pertama sudah matang Kemudian kita masukkan adonan yang sudah dicampurkan dengan susu coklat tadi ya teman-teman Sebagai pelapis tengahnya Selanjutnya kita akan kukus lagi Sekitar 10 menit ya teman-teman Setelah adonan kedua atau pelapisnya sudah matang Kita masukkan adonan yang terakhir ya teman-teman Selanjutnya kita akan ratakan kemudian kita akan kukus lagi sekitar 30-35 menit Atau sampai matang ya teman-teman Dan setelah sudah matang kita keluarkan dari kukusannya Dan ini tekstur bagian bawah atau bagian belakangnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk hiasan atau untuk mempercantik saja Saya pakai coklat kuning seperti ini ya teman-teman Untuk toppingnya mau polos atau mau pakai topping apa saja Itu tergantung selera saja ya teman-teman Dan untuk tambahannya saya taburi dengan butiran kacang duran seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman mau boleh juga menggunakan dengan tambahan yang lain Tergantung selera saja ya teman-teman Oke ini dia brownies kukus 4 telur lapisnya ya teman-teman Ini benar-benar mantap banget yang pasti lembut ya teman-teman Insya Allah sekelurga pasti sangat suka Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Lanjut dengan model pilihan yang ketiga Untuk bahan-bahannya seperti bikin brownies pada umumnya Ada 4 butir telur ayam saya pakai yang ukuran sedang Kemudian ada tepung terigu sekitar 100-110 gram Saya pakai protein sedang segitiga biru Kemudian ada gula pasir sekitar 130-140 gram Kemudian ada DCC dark cooking coklat ya teman-teman Saya pakai bela sekitar 75 gram Kemudian untuk minyak goreng atau minyak sayurnya Saya pakai sekitar 110-120 mili Ataupun kalaupun tidak punya boleh menggantinya dengan margarin Kemudian ada coklat bubuk sekitar 30 gram Kemudian ada baking powder secukupnya Selanjutnya ada emulsifier SP nya Nanti kita pakai sekitar setengah sampai satu sendok PSG Yang pertama-tama kita akan potong-potong terlebih dahulu DCC atau coklat batangannya ya teman-teman Oh ya teman-teman Kalaupun tidak punya merek bela seperti saya Boleh menggunakan merek yang lain ya teman-teman Tergantung selera atau ketersediaan di rumah Selanjutnya untuk mencarikan coklatnya Saya pakai air panas ya teman-teman Boleh langsung panaskan di atas kompor ya teman-teman Tergantung selera dan masukkan juga minyak gorengnya Kalau sudah dicampurkan seperti ini Kemudian kita sisikan sampai DCC nya mencair Selanjutnya kita akan bikin adonannya Kita pecahkan 4 butir telur ayam Masukkan gula pasirnya Kemudian masukkan setengah sendok SP nya Oh ya teman-teman Kalaupun tidak punya SP Boleh menggantinya dengan TBM Ataupun ovalet Kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu Pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi Sampai putih berjejak mengembang Atau kira-kira sekitar 5-6 menit ya teman-teman Kemudian masukkan tepung terigunya Masukkan coklat bubuknya Masukkan coklat bubuknya Kemudian masukkan baking powder Sedikit saja teman-teman Dan kalaupun tidak punya Boleh di skip juga Jangan lupa tambahkan sejubut jarang Terima kasih telah menonton! Kemudian kita ambil DCC yang sudah dicairkan tadi Terima kasih telah menonton! Kemudian sediakan loyangnya Jangan lupa olesi dengan minyak goreng secukupnya Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan ke dalam kukusannya Ini kukusannya sudah panas atau mendidih terlebih dahulu ya teman-teman Kita akan kukus sekitar 20-25 menit atau sampai matang Untuk tutupannya jangan lupa diikat dengan serbit seperti ini ya teman-teman Agar uap airnya tidak jatuh ke dalam coklatnya Brownisnya sudah matang kemudian kita bikin toppingnya Untuk toppingnya saya olesi dengan buttercream ya teman-teman Untuk buttercreamnya ini saya beli racikan instan Tinggal saya mixer ya teman-teman Sampai dia mengembang Tetapi kalaupun teman-teman tidak punya Ataupun tidak suka Boleh langsung dimakan brownisnya yang tadi ya teman-teman Ini sebagai hiasan saja Untuk buttercreamnya saya bikin sedikit saja ya teman-teman Sesuai dengan ukuran brownisnya Dan untuk taburan toppingnya Saya pakai keju ya teman-teman Kita akan paru terlebih dahulu Selanjutnya kita akan olesi dengan buttercreamnya Agar lebih sejajar toppingnya Saya pakai lidi seperti ini sebagai pembatasnya ya teman-teman Oh iya teman-teman Kalaupun ingin menggantinya dengan taburan topping yang lain Tergantung selera Ataupun boleh polos seperti yang saya bilang dari awal Opsional ya teman-teman Dan untuk tambahan toppingnya Saya pakai cherry dan daun mint ya teman-teman Gimana teman-teman Gampang dan simple kan Cara bikin dan bahan-bahannya Ini enak banget ya teman-teman Pokoknya wajib dicoba dan gak nyesal Kalau bikin seperti ini Ceminan brownies ini bisa dijadikan sebagai ceminan keluarga dan anak-anak di rumah Insya Allah mereka suka Kemudian lanjut dengan model pilihan yang keempat Untuk bahan-bahannya kurang lebih sama seperti bahan sebelumnya ya teman-teman Yang pertama disini ada 4 butir telur Saya pakai yang ukuran sedang Kemudian ada DCC atau dark cooking coklat Saya pakai disini sekitar 50 gram Saya pakai kolata Selanjutnya ada tepung terigu Disini saya pakai sekitar 130 gram Saya pakai prosedang segitiga biru Kemudian ada coklat bubuk Sekitar 2 sendok makan Atau sekitar 20 gram Saya pakai cocoa van houten Selanjutnya ada gula pasir Disini saya pakai sekitar 130 gram juga ya teman-teman Kalau tidak ingin lebih manis boleh menguranginya Kemudian ada garam secukupnya Selanjutnya disini untuk tambahannya ada fiber cream Saya pakai sekitar 1 sendok makan atau sekitar 10 gram ya teman-teman Kalau tidak punya boleh menggantinya dengan maizena Kemudian ada vanilla bubuk secukupnya Lalu ada emulsifier Nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman Kemudian yang terakhir ada margarin blue band seperti ini Nanti kita pakai sekitar 130 gram Atau boleh menggantinya dengan butter Ataupun juga dengan minyak goreng atau minyak makan Yang pertama-tama kita lakukan Kita cairkan DCC nya Kemudian kita campurkan dengan margarin atau butter nya Saya cairkan seperti ini ya teman-teman Menggunakan air panas saja Selanjutnya kita masukkan margarin blue band cake and cookie Seperti ini ya teman-teman Boleh juga menggunakan merek yang lain Itu opsional Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Kita campurkan sampai mencair Atau kita juga bisa sisikan Dengan sendirinya dia akan mencair ya teman-teman Selanjutnya kita pecahkan Atau kita masukkan 4 butuh telur ayamnya Kedalam wadah mix Selanjutnya kita masukkan gula pasirnya Kemudian kita masukkan 1 sendok emulsifier Disini saya pakai SP ya teman-teman Kalau tidak punya boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Kemudian kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu Pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi atau maksimal Sampai putih berjejak mengembang ya teman-teman Dan kalau sudah mengembang berjejak seperti ini Lalu kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan bahan keringnya Yang pertama kita masukkan tepung terigunya Kemudian kita masukkan fiber creamnya Kemudian kita masukkan cocoa von hotennya Lalu masukkan garam secukupnya Dan yang terakhir kita masukkan vanilla bubuknya Kalau tidak punya vanilla bubuk seperti ini Boleh menggunakan yang ekstrak juga ya teman-teman Atau boleh juga di skip Itu tergantung selera saja Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan minimal Atau kecepatan 1 saja Sampai tercampur merata ya teman-teman Sebentar saja Selanjutnya kita masukkan DCC atau dark cooking coklat dan margarin Yang sudah dicerakan tadi ya teman-teman Untuk teman-teman ketahui Ini kita masukkannya dalam keadaan dingin Atau sudah benar-benar di suhu ruang ya teman-teman Kemudian kita akan mixer lagi sebentar saja Sampai tercampur merata Dengan kecepatan 1 saja ya teman-teman Aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman Agar benar-benar tercampur merata Dan tidak ada endapan lagi di bawah dasar adonannya Kemudian kita bagi 2 adonannya Sama-sama banyak ya teman-teman Atau 50-50 persen Ini ya teman-teman Adonannya sudah saya bagi 2 sama rata Kemudian untuk lapisnya Saya pakai misi series coklat seperti ini Lalu kita sisihkan sebentar Dan kita sediakan loyangnya Ini ukuran loyangnya Sekitar 24 x 7-8 cm Dan kita akan olesi dengan minyak goreng secukupnya Setelah sudah diolesi merata seperti ini Kemudian kita masukkan adonannya Kita ratakan ya teman-teman Jangan lupa sebelum kita kukus Kita panaskan kukusannya Sampai airnya mendidih Jangan lupa ini tutupannya Kita bungkus dengan kain atau sarbet ya teman-teman Kemudian kita akan kukus Yang pertama sekitar 10-15 menit Atau sampai matang Dan setelah sudah matang Seperti ini Kita masukkan misi seriesnya Kemudian kita ratakan Seperti ini ya teman-teman Kita tutup sebentar Sekitar 1-2 menit saja Sampai dia agak lembab ya teman-teman Setelah itu Kita masukkan adonan yang keduanya Teman-teman Atau adonan penutupnya Kemudian untuk kukusan yang ketiga ini Kita akan kukus sekitar 25-35 menit ya teman-teman Atau sampai matang Dan setelah 35 menit berikutnya Kita akan cek ya teman-teman Apabila tidak menempel pada tusuk seperti ini Berarti sudah matang Kemudian kita keluarkan dari kukusannya Oke ini dia Brownies kukus 4 telur Dengan pelapis misi seriesnya ya teman-teman Ini lambut banget Enak banget Wajib dicoba ya teman-teman Dan tidak nyesal buat seperti ini Bisa dijadikan sebagai cembilan keluarga Dan insya Allah seluruh keluarga pasti suka Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba resepnya